Halo semuanya Kita lagi dari mana di bahagia? Kita lagi di sebuah rumah Daerah Siwalan Kerto, Surabaya Siwalan Kerto Ini adalah lokasinya tempat bekas Paprik emas Disini sempat juga Untuk pemakaman XPK Dengar sedikit ga? Tereakan Tereakan Ada yang menarik Ada yang menarik Bangke burung Ceris lu Ada cewe disini Ada yang Merinding coy Merinding coy Aduh Hantai Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Jumpa lagi bersama gue Dulcidarta Sotia Joramonoto UTP dan Gue Bayu Kita lagi di sebuah rumah Rumah Kalo dari depan rumah ya Kayak rumah Daerah Siwalan Kerto, Surabaya Siwalan Kerto Ini yang terakhir nih Bayu Terakhir Season 5 Episode Episode 10 Episode terakhir Wah ga berasa ya Bayu Udah season 5 Abis Nanti di episode Di season 6 Pasti ada barunya dong Menang aja tungguin Kita bakal explore dulu nih Di dalam sini ada apa nih Bayu Katanya ada Cerita seru nih Bayu Cerita seru Dan kita Bakal nyeritainya Ga cuman sendiri Ga cuman berdua Bener Karena kita Ngajak yang ngasih tau tempat ini Bayu Betul Siapa lagi Bayu Silahkan Langsung kita panggil lagi Langsung kita tampilnya Oke Kita tampil pun Mas Roni Ya kenal Mas Roni Hai The Ghost Bus Community Oke Sini di tengah aja Mas Sini aja Mas Kita Perkenalan dulu mas Namanya siapa? Saya Roni Mas Mas Roni Dari The Ghost Bus Community Mantep Emang maksudnya Sehariannya emang begini? Oh sehariannya Mencari penampakan Kita berburu penampakan Iya bener-bener ya Tertarik ga lu? Mantep Ada aja yang orang ini ya Mantep ya Mas Roni ini Kurang kerjaan emang Kurang kerjaan Kita apa bang? Iya Sama aja ya Oke gini ya Mas Roni kita mau ngajak explore Liat-liat sambil nguak sejarahnya Sama mitosnya juga Sama bayu juga Sama bayu juga Oke Berarti langsung udah gak sabar nih ya Iya Oke Buat penonton-penonton jangan di skip-skip buat nontonnya Iya Karena di akhir acara karena ada rating ya Rating Biar tahu alasan ratingnya kenapa segitu Cakep Langsung aja berarti ya udah siap ya Langsung aja Tanpa panjang lebar, tanpa lebar panjang Langsung aja kita explore di PMAM Kan main Yuk Iya Oke mas Roni udah siap Iya Mas Roni udah siap Bayu udah siap? Siap Mantep langsung aja ya Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita jalan Oke Sebelum kita mulai Mungkin mas Roni tahu dulu gak di tempat ini dari siapa Ini kan dikasih sama mas Roni di bayu Tempat ini Mas Roni tahu dari siapa? Ya ini tahu dari teman-teman juga Oke Kita explore juga Oke Terus? Nah ini adalah Lokasinya tempat bekas pabrik emas Pabrik emas Ya oke Tapi ini ada banyak sole Ya Ini ada banyak sole sepatu Terus dijual Dijual? Jadi pabrik sepatu Oh gitu Karena dijualnya karena? Karena banyak kerasukan Akhirnya dibeli lagi nih Cuma sama pabrik emasnya Oke Tapi gak ditinggalin Gak ditinggalin Didiemin mangkrak gini aja Ya Karena banyak kesurupan masal gitu Ya jadi banyak gangguan Disini Tapi emang tempatnya cukup pengap banget ya Mbak Pengap Sebenarnya luas Cuma rasanya pengap Terus itu udah lama itu mangkraknya Sekitar 12 tahunan Oh iya Kurang lebih 12 tahunan Nah Cuman kuat juga gak Gak kayak kita lihat di episode sebelumnya kan Kayak banyak tanaman-tanaman Iya Karena bahannya Ya pabrik banget gitu ya Iya Kuat Jadi tertahan dari luar gitu Bener 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 Semacam ternyata Usut punya usut Disini Sempat juga Untuk Pemakaman XPKI Kayak gitu Oh Disini Jadi Pemakaman masal gitu Pemakaman masal Oke Di belakang Kayak gitu Nah Terus juga Buat Kan Ada info juga Oh ternyata belakang itu dulunya sungai Dan segala macam Itu juga Banyak Waktu PKI tersebut itu sering Mayat Dibuang disitu Disitu Ada apa Ada kuburan 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 Belakang pas Kuburannya di belakang Oh kuburan di belakang Cuman beda tembok Beda tembok aja Beda tembok aja Kayak gitu Boyu gimana Boy Pas masuk kesini nih Kita jalan Awal masuk aja Udah panas loh ya Awal masuk udah panas Udah panas banget Udah panas banget Karena ya mungkin Memang Ya Tempatnya Kisahnya juga Mengerikan gitu kan Mengerikan Tapi emang bener Bay Maksudnya Kalau dari emang Ceritanya disini ada Pembantaian PKI Mungkin Apa emang disini Banyak mayat-mayat Ada Apa Lebih ke Ini sih Kayak Dibakar juga sih Dibakar 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 juga Oke Jadi gak sekedar Dikuburkan masal gitu ya Dikuburkan masal gitu Gak sekedar dikubur aja Oke 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 Kalau mas Ronnie sendiri Bisa lihat Ya Lumayan 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 dikit Sangatlah lumayan Bangdul iri Pengen Waduh Enggak dong Jangan dong Oke nih mas Ronnie Oke Kita lanjut kemana lagi nih Karena ini udah mentok Oke Kita lanjut ke lantai 2 Kita ke lantai 2 Oke kita ke lantai 2 Karena kita udah Habis kita lanjut langsung ke lantai 2 ya Lantai 2 Lantai 2 Kita naik tangga dulu Oke Lanjut Lanjut Wow Lantai 2 sekarang kita Ya Ini lantai 2 Sangat luar biasa Tangganya masih kokoh nih Iya Walaupun udah Puluhan tahun ya Puluhan tahun Berkarat pun gak banyak gitu Wow Berkarat sebenarnya masih Oke Kita udah ada di lantai 2 nih Bay He he Mas Ronnie Oke Kalau lantai 2 nih kira-kira Apa nih Gimana nih Kondisinya nih Dari mas Ronnie sama Mas Bayu Kira-kira nih Spooky Iya Very spooky Gimana nih mas Bayu Jadi Apa Kayak sengaja Menanamkannya itu Justru di lantai 2 nya Supaya sekalian bisa ngawasin itu loh Menanam Kan ditinggal Ditinggalkan Untuk mengawasi Negatif 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 Semaja gitu Di lantai 2 nya Di lantai 2 nya Oke Kayak gitu Itu juga Karena disini Mungkin akses selalu lalang ya Mungkin ada kantor di sebelah situ Jadi Kalau bawah kan pastinya pekerja Wabri dan segala macem Kalau ini kan admin dan segala macem Gitu pasti Ada Keluar masuk orang Pasti gak Naur apa Naur apa gitu Namanya juga pesaingan bisnis Iya 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 Yang naruh saingannya Iya Yang naruh saingannya Bisa juga partner yang tidak sehat Kita lanjut Lihat Ini nya ya Apa Keliling Kelilingnya ya Kayaknya kanan deh Langsung deh Oke Sekarang kita ke bawahnya nih Tetap lantai 2 Tetap lantai 2 Cuman lebih rendah Iya bener Ini tempat di atas kita tadi jalan waktu masuk Iya Bener Bener Kita coba Ini apa nih Mas Roni Ini Anu Kantor 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 kita coba kali ya Iya Dan Dengar sedikit gak Teriakan 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 Mas Roni Bisa dengar suara teriakan ya Lu mau coba ya Lumpa-lumpa Coba Sentil dikit Jangan Jangan bermain ya Jangan bermain-main Dengan ini Hmm Kita coba Sini Gimana Bayu Ya Deketan mas Roni Ya ini apa Kantor Ini keliatan ya kantor desainnya itu loh Kantor Desain sundal Desain sundalnya ya Terus Ya Ya disinilah Administrasi dan pengerjaan Yang berhubungan sama Entah itu desain Entah itu Hmm Hmm Kalau saya sendiri Begitu di atas gini Ngerasain Kalau di bawah ini ramai banget Kayak pasar Di bawah mana? Ketika kita posisi di atas nih Lantai 1 itu kayak pasar Oh di lantai 1 itu kayak pasar Bro Yang membuat panas tadi Iya Kayak gitu Pasar setan gitu ya? Iya Namanya Iya Yaaa Dengok gue adek aku Adek alak Akhirnya 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 Kei pede banget ngomong gitu Gitu Sering-sering aja iya gitu ya kalian ya sombong kalian ya aku bisa ngeliat ya dia sombongkan nanti kan pengapa ga sendiri langsung kita pindah ke tempat lain aja bro let's go bro sampingnya bro dan disini ada sesuatu ga nih? wah disini parah nih yang bisa ngeliat mungkin lebih paham deh coba deh soalnya gue ngerasa parah sih rasa parah iya kan? bener ga? ini biang geroknya ini beda nih gimana? bang bay bener ga? parah nih kayaknya sosoknya sosok yang menghantui entah apa eh kenapa bay? ada yang ngarik ada yang ngarik? ada yang ngarik keliatan ga sih tadi? iya 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 turun turun bro topinya bayu ada yang ngarik bro tapi eh ga ada ga kami siapa bayu? apa? gak tau aku ga boleh bentar mas roni kira kira siapa dia mas? yang ngarik? iya mungkin dari semua yang kita bahas dari awal tadi bisa dibilang mungkin ruangan ini ruangan biang geroknya yang ini bener kan sayang? itu dia nah kita akan coba disini ya apakah beda ataukah jadi bau ga sih? itu apa itu burung ya? gak tau nih ngeri juga bro itu mayat mayat mana nih? bangke burung serius lu? iya ini bangke burung bro ya Allah eh bangke burung gue ya Allah kaget gue ha? apaan cewek? engga tadi ngeliat sesuatu sih ngeliat cewek disitu ada cewek disini ada cewek disini bro tapi disini bau banget bro iya 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 bau banget ya bau banget ya nembus bau banget ya oh iya nembus ya nembus ya oh apa itu? oh iya bro disini nembus oh iya oh disini parah disini parah bro iya bro tempatnya bro kenapa? ada yang merinding coy ada yang ukul gua merinding coy ha? mas ada yang ngumpul bunyak mas duluan mas ya oke bismillah bismillahirrahmanirrahim numpang-numpang numpang-numpang bukan ganggu oh engga turun-turun kita cuma oh turun iya turun iya tapi emang makin ke pojok ternyata makin merinding bener gak? iya makin beda bro suasananya bro walaupun dingin walaupun dingin walaupun dingin tapi disini beda merindingnya eh merindingnya aduh berasa sih gue barang-barangnya bener-bener dikosongin ya udah dikosongin barangnya rata-rata gak ada ada barang dukti mana? mana cuy? eh bekas anjing kucing? anjing tapi tapi gak segini itu ini mah udah jelas sih engga ini ini yang ini kayak koas-koas atau apa gitu engga ini loh kaki ini loh kaki cuy mana? ini kan tentolan ininya kan terus ini nih jarinya kayak cakar kayak cakar di temple kayak cak 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 gitu loh mana ya berarti ya bukas cakar cakar nih kayak kucing ini nih bukas cakar cakar nih kucing kali tapi masa kucing nyakarnya segini eh kucing gak segede ini loh kucingnya juga segini itu dan oh soang bebek soang kan tadi di bawah soang mana ada ngecapnya sampe di lantai 2 soangnya ada dingin iya sih gak tau sih ini kayak ketakutan gak ketakutan sih yaudah oke ih banyak ini gimana? oh dia mau keluar coy oh iya ini bareng bukti men nah jadi dari sini bro kelapa situ cetakan kakinya dia ternyata kesini 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 dan dia mau keluar kan jendela ini bro itu gak tau nah tapi kita gak tau apa sering banget gue sih kayaknya kita gak tau kayak banyak gitu ya oke bro yuk yuk kita keluar bro tutup dulu apa boy tutup oke siap bayunya ke pintu karena kondisinya memang sudah tidak stabil dan kita akan masuk ke atas lagi ini 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 udang peralatan kayak posisi yang disini dulu ya berarti ya oke kita masuk kesini dan disini santai santai bang lu santai 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 saya baru aja saya baru aja makan mie soto mie dok dok dan itu keluar semua bro jadi kita gak tau kenapa ini posisi tempat ini kacau sih pangat banget jadi kimia farma semua emang bisa diatasin dengan kimia farma karena kimia farma membantu orang-orang muntah kita minum dulu ya bro ada obatnya tuh wah beda bro seger ya bro tadi udah dibaca-bacain ya berarti udah bisa udah kebuka berarti anda selalu sembarangan anda berdua selalu sembarangan ya wah nih kita satu itu kayaknya buat tempat alat tulis gila disini beda sih marah kita lanjut masuk sampingnya ya sampingnya ya kita masuk sampingnya kita masuk sampingnya disini ada bacaan matras matras kudang red oke ini salah satu tempatnya bro ada bangku hira-hira nih mas mas Roni ada gak yang duduk mas disitu mas kira-kira untuk saat ini gak ada untuk saat ini untuk saat ini sama sekali sama sekali tidak ada untuk saat ini sekarang coba lu jodoh rasakan hal yang berbeda kenapa bentar dulu sebentar oh ada bay apaan tidak ada apa apa ada bangku disitu ada bang kan aduh kalau ada disitu dia bisa ngegoyangin gak mas ada di situ dia bisa ngegoyangin gak deh gak bisa ya berat ya energinya dia harus tinggi juga ya energinya harus tinggi dia harus tinggi juga untuk bisa ngeragain sebuah benda kan harus tinggi juga ya gila ya berarti susah ya berarti ya karena memang sekarang lagi gak ada ya apalagi ya itu ya lagi geser geser ya oke mungkin takut sama om gitu wooo kalo udah bang om kering oke sekarang kita kebawah lagi udah om? eh ya perkenalan aja sih dia? kayaknya tapi diawasin diawasin sama nama ini ada katanya dia sendiri sih sosok yang disekanin disini cuman dia? ini bukan bukan sosoknya kayak gimana? emm kayak jawarah gitu jawarah oke bro karena kita penasaran juga tadi kan ini sekarang kita udah ada di lantai 1 lagi ya bang? lantai 1 lagi karena memang tadi pas kita di lantai 2 ternyata emang di bawah tuh ternyata kayaknya rame makanya kita coba turun lagi ke bawah dan memang ada ininya ya hmm ada sosoknya juga ya ya suruh waspada cuman kata dia? gak aku bilang gak om rovik suruh waspada cuman hati hati siya wess kayak lada oh gitu sosoknya kayak lada oh serius? iya oh iya jawarah pahlawan lada 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 lu inget gak lada? iya inget inget iya iya kayak gitu? iya kayak gitu terus 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 apalagi masanya? disini ini oh iya hanya riuh di atas begitu di bawah balik lagi balik lagi cuman ya itu tadi kayak siapa lu? apaan nih? siapa? kayak gitu orang orang sininya? iya penghundinya dia gak seneng berarti kita ke sini? iya mungkin kaget dengan tau-tau bawa cahaya banyak banyak gitu numpang-numpang numpang-numpang kita kan niatnya juga baik iya mungkin gak mengganggu gitu cuman saling waspada akhirnya iya waspada kita cukup waspada oke sekarang kita kemana lagi nih? kita ke mes ah? ada mesnya ternyata? ada mesnya di? di belakang oke bro kita bakal ke belakang karena di belakang ternyata ada mesnya bro oke lanjut ke belakang oke bayu iya mas roni siap kita explore lagi di mesnya hai bismillahirrahmanirrahim numpang-numpang wah ini sangat serem sekali oke oke nah ini gini ini salah satu kamar apanya nih? oh ini dapur? dapur ini dapur bro dapurnya kayak gini kita coba masuk numpang-numpang ini salah satu dapur dari masjid gue oke udah hancur banget ya hancur udah tabu bentuk udah iya oke kita lihat lagi kamarnya mungkin ada kamarnya ya ya itu kita lihat kamarnya ini dia nih coba gak usah disini aja ya oke ya udah nah ini salah satu kamarnya nih oh ini model kamarnya begini ya oh model peranjang peranjang tingkat tingkat ya tingkat dan ramean ramean ini meshnya bro ini salah satu peranjangnya kayak gini nih tingkat boy apa boy? yang dirasain boy? gimana? makin kesini? makin panas makin panas makin terasa berat ada apa boy? ha? sosoknya mungkin? sosoknya ya sebenernya banyak model sosok masih berbentuk manusia cuman ya ada yang ada yang besar tapi yang dominasinya itu sosok masih manusia manusia ya sama persaingan antar pekerja pun kadang untuk mendapetin empati dari apa atasan atasan kan gitu ya pake pake gitu pake-pake gitu gitu pasti ada lah ya hati-hati di belakang ini ada sosok tinggi besar juga di belakang? oke kita lihat dulu kita arahin di belakang ternyata ada sosok besar bro sosok besar makanya kita permisi ya numpang-numpang gitu karena kita gak ganggu kalo numpang bayu kenapa bayu? kayak pegel gitu enggak mulai panas terus berat aja gitu berat-berat doang tapi perut perut iya mulai sakit mulai sakit aduh oke jaga ketat fokus ya iya oke fokus emang makin lama makin panas ya makin panas ya makin panas ya makin capek makin capek makin berasnya makin capek woy hehehe hehehe kayaknya minum kimia farma woy itu obat paling manjur seger banget iya obat paling manjur kimia farma bro kimia farma oke ini adalah empat oh iya ada ruang kedapnya oh iya bro ini ruang kedapnya bro oh iya bro ini ruang kedapnya iya bro iya 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 kita berhenti mau ya iya 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 parah banget ing Paula nggak Ngerasa nggak tadi, kita bahas juga pemakaman-pemakaman tadi, pemakaman masal. Iya. Kerasa nggak, apakah ini salah satu tempat yang jadikan, yang paling banyak mungkin ya? Di sini? Paling parah? Iya. Jadi, banyak penguburan, jadi penguburan masalnya di sini. Di sini, penguburan masalnya. Jadi, apa? Ada, pasti ada penyiksaan dulu, kayak gitu-gitu. Terus, ya nggak semua mayatnya itu secara wajar dimakamkan, dibakar dulu dan segala macam. Di sini ya berarti? Paling parah ya? Kerasa banget ya? Iya. Eh, langsung kerasa di badan ngilu-ngilu, kayak gitu. Oke nih, karena kita dari dalam udah, lantai dua udah, terakhir juga mesh udah, gitu kan? Sekarang kita mau kemana lagi? Abis berarti kan? Eh, ini kalau mau nanti saya lukiskan. Uh! Wow! Kalau saya mau, saya lukiskan. Lukiskan. Anjir, mantep nih. Lukiskannya gimana tuh, lukiskannya? Coba jelasin dulu. Iya, dilukiskan. Modelnya gimana model, metodenya? Metode lukis aja. Lukis? Dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup. Wow. Kalau Bayu, udah pernah ngelukis. Cuman, kebuka. Iya kan? Gak ditutup matanya, Mas. Nah, ini Mas Roni mau nutup mata. Coba nanti izin dulu, nanti siapa yang mau jadi model lukis saya, nanti saya lukiskan. Oke. Kita akan ngelukis tuh di mana enak ya? Di dalam? Di dalam. Oke, mau coba dalam? Boleh. Oke, yaudah. Berarti ini kita cut dulu ya. Cut dulu ya. Oke, bro. Oke, bro. Sekarang gue lagi sama Mas Roni ya, Mas? Iya. Kita mau melakukan metode lukis ya, Mas? Pengaplikasian makhluk astral ke media lukis. Oke, gitu. Makhluk astral ke media lukis. Oke. Nah, ini gue bakal nyoba nutup matanya Mas Roni ya. Iya. Karena bakal ngelukis dengan nutup mata ya, Mas ya? Siap. Kalau nutup matanya Mas Roni. Segini, Mas? Siap, siap. Cukup? Cukup? Cukup. Kendoran nggak? Kurang seret. Kurang seret. Segini? Ya. Aman? Aman. Oke. Nah, sekarang ini bakal gue ikat. Terus nanti Mas Roni kita tinggal sendiri. Nanti kalau seandainya Mas Roninya udah selesai, tinggal teriak aja ya, Mas ya? Oke, siap. Nanti kita bakal kesini lagi. Gini. Oke. Oke. Oh ini masukin lagi. Oke, tong. Cong-tong lagi. Kita bakal tutup lagi. Begini. Oke. Siap. Siap. Eh, Mas ready. Eh, Mas ready. Mas Roni udah ready. Oke. Kita tinggal ya, Mas. Oke. Siap. Oke, kita tinggal. Kemal. Okay. Tenduk. 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton